Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Yanni Love Hari ini saya akan membuat kue kacang Kue ini sangat enak, crunchy, manisnya pas Dan juga cocok untuk kue lebaran kalian Untuk yang penasaran, ayo kita lihat videonya Untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe Juga tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya Saya memakai 250 gram kacang tanah Lalu kita sangrai sampai kecoklatan Jika sudah kecoklatan seperti ini Kita angkat dan sisihkan ya Setelah itu, kita akan haluskan kacang tanahnya Dengan blender seperti ini Blendernya sedikit-sedikit ya teman-teman Agar dia halus Setelah semua kacang di blender, kita sisihkan Kita siapkan wadah Lalu masukkan 500 gram tepung terigu Kita masukkan 250 gram kacang yang sudah kita haluskan Lalu kita masukkan 250 gram gula halus Kemudian kita aduk sampai rata Kita masukkan 1.5 sendok teh garam Lalu kita masukkan 1 sendok teh vanila Kita aduk sampai rata ya Lalu kita masukkan 300 ml minyak goreng Ini semua kita aduk sampai semuanya tercampur rata Kemudian kita lanjutkan menguleninya dengan tangan agar teksturnya lebih halus Kita tekan-tekan seperti ini ya teman-teman Agar dia tercampur rata Dan menyatu antara gula, tepung, dan minyaknya Nah jika sudah padat seperti ini Ini sudah siap untuk kita cetak Kemudian kita siapkan loyang Lalu kita taburi dengan minyak goreng Kemudian aku ambil sebagian adonan Lalu kita pipihkan seperti ini Nah ini cetakannya aku taburi dengan terigu agar tidak lengket Terima kasih telah menonton! 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 Nah ini adalah kue yang sudah aku cetak semuanya Lalu kita siapkan untuk diolesi dengan kuning telur Untuk mengolesinya saya memakai 2 butir kuning telur Dan juga 1 sendok makan minyak goreng Nah ini kita olesi semuanya ya teman-teman Lalu atasnya aku taburi dengan biji wijen Nah ini kuenya sudah siap untuk kita oven ya Saya memakai api 180 derajat selama 20-25 menit Nah ini ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu ya Selama 10 menit Nah ini kue kacangnya sudah matang ya teman-teman Warnanya kecoklatan Kue ini cocok sekali untuk kue lebaran kalian ya Rasanya lumer di mulut Dia itu koko, tidak gampang patah Buat kalian yang ingin ngasih kue ke orang tua atau mertua Kue ini jangan ketinggalan ya Karena kue ini sangat klasik dan disukai oleh semua orang Nah ini kita coba ya kuenya Selamat menunaikan ibadah puasa Dan selamat mencoba di rumah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton